nah ini dia hari ini aku mau ngetes lensa olympus 8mm bukaannya 8mm sama mikrofon dari rode video mikro pengen liat nih hasilnya kayak gimana sekut sekut in the sky banget sekut 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 let's go setelan videonya gue pake auto karena gue pengen tau nih kamera sama lensa ini seberapa pinternya sih kalo pake setting auto nah ini isonya juga auto jadi gue tinggal di daerah Fatmoati yang gue suka dari tempat ini adalah banyak pohon wow banyak banget pohon jadi jadi bisa yang namanya jogging-jogging tiap hari disini muter-muter jadi gue pernah olahraga-olahraga disini nah ini tempat favorit gue nih kalo buat olahraga oh sekut kalo mau jadi fokusnya tuh lensanya ada di bawah sini jadi gue kalo deket tuh kayak gini ini fokusnya lensa 9mm olympus kalo jauh deket nah yang gue suka dari olympus omd em5 mark2 adalah stabilizernya dia punya 5 aksis jadi kalo lo tangan lo suka shaky shaky itu suka gemeter-gemeter karena kebanyakan mengkonsumsi zat tertentu ya ketika clubbing jadi agak-agak gimana gitu nah mungkin ini kamera yang cocok tuh tapi jangan main jangan narkoba ya kecuali gue dikasih heheheh jangan gak boleh gak boleh maaf ya BNN ya jangan saya bercanda tadi heheheh tuh nah ini lagi angin banget nih gue ngetes ininya apa namanya mikrofonnya sekarang gue copot bulunya kalo dicopot bulunya tuh kayak gini heheheh kalo gak dicopot tuh kayak gini tuh kalo dicopot bulunya kayak 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 gini kalo dicopot bulunya kayak gini kalo gak dicopot kayak gini nah enakan kemana tuh heheheh tapi jujur sih mikrofonnya tuh terlalu gede ya kegedean bulu-bulunya tuh kalo keliatan sama orang kayaknya rada aneh gitu heheheh gue lebih suka sih kalo bulunya dicopot cuman ya gitu tadi ada angin-angin yang masuk wah ada mobil apaan nih Citroen heheheh the best kayak mobilnya back to the future ya heheheh heheheh skuat banget deh Citroen nah mobil ini tuh yang pegasnya bisa turnaik-turnaik otomatis bayangin mobil tahun segini udah punya teknologi pegas turnaik-turnaik wah cakep banget mobil pegas apa nih kok bisa kok bisa wah ada mobil Avanza heheheh jarang nih di Jakarta heheheh heheheh itu dia tes kamera OMD M5 Martu pake lensa Olympus 9mm bukannya 8 sama mikrofonnya rode video mikro heheheh gimana 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 suka gak cuz kom mikrofonnya pas mikrofonnya lo tailored kek Pen EPL7 Coba kita nyalain dulu Ini pake lensa 14-42 Oke lah Nah sekarang kita paste videonya Nah yang gue pegangin adalah kamera Olympus Pen EPL7 Pake lensanya Zwicko 14-42 Ini kitnya ya Tapi menurut gue ini kitnya tuh tajem banget lensanya Sekarang gue tes videonya pake fitur auto Pisonya auto Semuanya auto Kita liat Stabil juga ya Nah ini audionya gue pake audio dari kameranya nih cuy Sekut Sekut banget Terima kasih Nah itu dia tadi Udah nyoba Dua kamera OM-D M5 Martu Sama Olympus EPL7 Jadi tadi gue udah nyoba juga Mikrofon Rode Video mikro Dan lo liat hasilnya sendiri Dan lo bisa nyimpulin Sebenernya mana sih yang enak buat lo Tapi kalo dari pandangan gue sih Sebenernya Olympus Pen EPL7 Sama OM-D M5 Martu tuh Speket tuh gak beda jauh sih Bedanya cuma Dia 5 aksis Yang ini 3 aksis Sama kayak OM-D 10 Dan Dari stabilnya tadi Menurut gue gak terlalu beda jauh Tapi memang OM-D M5 Martu tuh Menang Dan ini lebih ringan daripada OM-D M5 Jadi Ya Tergantung kebutuhan lo aja sih Tapi kalo gue Lebih milih OM-D M5 Martu Karena lebih Lebih banyak fiturnya ya Ada lubang mikrofonnya Jack mikrofonnya Dan Bisa Dibawa kemana-mana juga Gak berjauh sama Pen EPL7 Cuma kalo buat Ngetrek-ngetrek foto-foto Biasa-biasa Video-video biasa Ini udah cukup banget tuh nih Cuma gak enaknya Olympus Pen EPL7 Adalah Layarnya cuy tuh Kalo lo mau kayak Vlogging atau selfie tuh Iya Pake tripod Mentok Iya mentok Iya Gitu Ha Ega Ada aneh tuh Ega Muka lo kealingan Waa Tapi mungkin Olympus Nyiptain Biar gak terlalu Ribet ke atas gitu Kali ya Biar Apa Gak terlalu Kelihatan Gede gitu Kameranya Kalo layarnya pas diangkat ya Gak tau juga sih Tapi ya itulah Gila Nah berikutnya Rode Video Micro Tadi suaranya Tadi suaranya Cang banget Dan suara yang gue pake sekarang ini Ini berasal dari Rode Video Micro Sekut banget Coba kita buka Menurut gue Enak banget nih Bisa dibawa kemana-mana Ini enteng banget Mikrofonnya Gak ada yang Gede-gede gitu Jadi lo berasa aneh gak sih Ada Lonjong panjang Ngaceng Kedepan gitu Terus Lo sendiri-sendiri Itu rada aneh sih Inur gue Ini bisa jadi jawabannya Si Rode Video Micro Cuman Yang gue gak seneng Adalah Bulu-bulunya Cuy Rada aneh Ngeliatnya gue Kalo Dilepas tuh Keren banget Kalo dilepas tuh Keren banget Simple gitu Tapi kalo Bulunya dipasang Rada aneh sih Gede gitu Kayak Apaan Gitu Yaudah gini aja Gimana kalo Apa namanya Miknya kita ganti aja Mereka Yang lebih kecil Nih gue ambil dulu Nah Ini dia nih Mik yang lebih kecil Enak banget nih Buat vlogging Kemane-mane Ya Miknya lebih kecil Nih sekarang nih Tuh Enak banget nih Eh Nana Lo Enteng banget nih Enak Miknya Miknya enak banget Ya Sekarang Gue ada di Daerah rumah gue Sekarang Gue mau Yang namanya Vlogging Pake Mik yang sangat mini Yang sangat enteng Enteng banget nih Aduh Astagfirullahaladzim Ya Allah